Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menindaklanjuti kasus pelarungan jenazah WNI-ABK kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok Long Sing 629 yang dilarung ke laut. Selanjutnya kami meminta pemerintah RTT untuk lakukan penyelidikan apakah burial at sea atau pemakaman di laut tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh ILO. Saya perlu tegaskan bahwa perlindungan warga negara Indonesia termasuk para pekerja migran Indonesia telah dan akan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Untuk itu Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia telah hadir dari awal sejak kasus ini muncul dan akan terus mengawal penyelesaiannya. Kita akan meminta dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kapal-kapal yang terlibat dalam kasus ini termasuk kondisi, situasi kerja, dan perlakuan kerja di kapal. Jadi kita akan meminta kepada otoritas RTT agar dilakukan penyelidikan. Nah, kemudian yang kedua kita juga akan terus berusaha melakukan penyelidikan atau mendapatkan klarifikasi apakah penguburan di laut, burial at sea, sudah dilakukan sesuai standar dan ketentuan ILO. Nah, yang ketiga, jika dari penyelidikan terbukti terjadi pelanggaran, maka kita akan minta otoritas RTT agar dapat dilakukan penegakan hukum secara adil.